Modus yang juga tengah banyak terjadi, perampokan pecah kaca kendaraan. Komplotan ini biasanya mengintai target yang baru mengambil uang di ATM atau bank. Seperti inilah komplotan spesialis pecah kaca di Kabupaten Kampar Riau beraksi. Gerombolan telah mengintai targetnya. Usai korban mengambil uang di sebuah bank, tiga pelaku terus membutuhi mobil korban dengan naik sepeda motor. Ketika korban turun dari mobil, pelaku langsung hampiri kendaraan dan pecahkan kaca. Dan dengan kilat mengambil uang di dalam mobil lalu kabur. Dalam satu menit, 80 juta rupiah digasak. Ketiga anggota komplotan diringkus. Ketiganya merupakan residivis spesialis pecah kaca. Dan kita mendapatkan informasi kemarin yang rosa-rota datang kembali ke wilayah Kampar Riau. Kemudian yang berencana akan melakukan tindakan yang sama, yaitu melakukan modus kecah-kecah dengan korban-korban nasa korban di wilayah Rubai. Petugas imbau warga yang membawa uang berharga termasuk uang untuk tidak meninggalkannya di dalam kendaraan. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.